Selamat datang, saya lagi di channel happycraft Nah, selanjutnya kali ini saya akan berbagi cara, trik untuk menghitung tahanan komponen-komponen service lampu Nah, kita untuk menghitungnya, biar tidak susah, kita menggunakan aplikasi bisa download di playstore Namanya ElectroDroid Nah, kita masuk ke playstore Kita ketik ElectroDroid 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 Nah, aplikasi ini sangat membantik sekali untuk kita yang mau belajar ElectroDroid ElectroDroid Kalau saya sudah install Semua kita menentukan no ilai dari resistor Nah, ini kode warna resistor, kita klik Ini nilainya, kita tinggal klik aja di ring sebelah kiri Warnanya Biru Nah, kita klik biru Nah, kita klik biru Kemarin kiri biru Terus Terus, abu-abu Hitam Ini nilainya, langsung tertera di atas sini Tertera 68 Ohm Terus, ini ada emas Ini toleransinya Nah Nah, jadi lebih mudah Untuk hidup Kita juga bisa Untuk hidup Untuk hidup Untuk hidup Ini tidak Sama Yang Kita coba Lagi hitung Ini Ini Taitu Ini Ini Warna Coklat Ini Gitu Hiju Coklat Sama Emas Coba kita hitung Coklat Hiju Coklat Coklat Hiju Emas Nah, ini nilainya yang tertera 150 Ohm Toleransinya 5% Jadi Kita Belajar Menghitung Lebih mudah Nah Ini lengkap sekali Aplikasi ini Aplikasi elektron Droid ini Ini ada untuk menghitung 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 Tekangan Resistor Lampu LED Lagi-lagi Lagi Coba Ada Sumber Lagi Nah Itu Jadi Sangat lengkap sekali Ini bisa direkomendasikan buat teman-teman yang mau belajar elektronika Sehingga Belajar kita lebih mudah cepat dan praktis Nah Ini aplikasi yang Gratis Kalau kita mau yang Pro Kita bisa juga Dengan Bumpayar sekitar 30.000 rupiah Tuh Tuh Aplikasi ini bisa sangat membantu untuk service lampu Oke Silahkan pelajari Oke teman-teman yang ingin Pelajar soal Komponen elektronika Semoga aplikasi ini bisa membantu teman-teman semua Sukses Buat teman-teman Good luck Sampai ketemu di video-video berikutnya Jangan lupa Like Subscribe Channel Happy Grab Semoga kami dapat terus berkarya Sampai Memberi Memberi Manfaat bagi teman-teman semua Oke Sampai ketemu di video tutorial berikutnya Salam sukses Terima kasih Selamat Terima kasih